Halo guys, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan bikin video lagi. Nah, gue dapet lagi nih guys, rumah posisinya di Bogor. Lokasinya itu bener-bener di Bogor kota dan dekat banget sama tol. Nah, tolnya itu tol Bogor Selatan. Jadi, rumah ini kalau kalian mau ke tol Bogor Selatan itu hanya butuh keluar klaster aja guys. Jadi keluar klaster, langsung masuk tol. Mau itu keluar dari area Jakarta atau kalian mau ke Jakarta, ini dekat banget sama si tol Bogor Selatan. Nah, ini adalah perumahan di Kemang Permata atau Bogoraya, developernya. Bogoraya ini memang developer sudah cukup lama berdirinya di kota Bogor. Jadi, memang udah banyak banget dia bikin proyek. Ada yang satu lantai atau dua lantai guys. Nah, kali ini dia bikin klaster namanya Kemang Permata. Ini kebetulan show unitnya. Ini luas bangunan 150, luas tanahnya 150. Punya 4 kamar tidur dan 1 kamar tidur. Bogoraya. Nah, tampaknya seperti ini guys. Jadi, tampaknya itu kayak klasik tapi modern juga. Di bawah sini ada dua karpot. Jadi, masuk dua mobil. Nah, ini ada kayak sentuhan-sentuhan keramik sama coklat-coklat gitu. Dan di sini ada jendela dari living room. Nah, ini pintu masuknya guys. Dia memang nempel. Dan di atas ini ada jendela langsung dari si master bedroom. Dan ini balkon dari master bedroom. Untuk sampingnya, ini ada jendela. Jendela ini harusnya si kamar. Ini kebetulan gue belum masuk. Langsung review. Nah, depannya ada taman. Jadi, si pintu masuk ada dua daun pintu. Dan depannya ada beberapa anak tangga naik. Dan langsung ketemu si taman. Sekarang kita coba masuk. Nah, ini kalau kalian lagi cari rumah di Bogor guys. Ini menarik banget. Nah, ketika kalian mau masuk. Ini ada 1, 2, 3, 4, sampai 5 anak tangga guys. Nah, welcoming area ini cukup besar. Ditemani sama si taman depan ini. Nah, disini ada jalur kayak buat masuk gitu guys. Nah, ini tuh pintu samping gitu. Nanti kita coba lihat dari datanya. Nah, sekarang kita coba masuk. Ini daun pintunya ada dua. Pake solid wood. Sudah pake onasis. Ini smart door. Bisa pake finger print. Kartu sama pin dan ada kameranya. Nah, ketika kalian masuk. Disini dia langsung kasih kayak welcoming area gitu. Dan ceilingnya juga lumayan tinggi. Ini 3 meter. Nah, sudah melewati si welcoming area. Kalian langsung ketemu sama living room. Nah, ini living roomnya menyatu sama si dining area. Dan sini kitchennya guys. Nah, setelah itu disini ada pintu ke taman. Ada kamar. Ada kamar mandi. Setelah itu sebelah kirinya ini adalah si tangga untuk naik ke lantai 2. Nah, sekarang ini gue berdiri ada di area living room. Jadi, tadi kita masuk dari sini. Kita mulai welcoming area. Belakangnya ini kitchen. Nah, ini kitchen ada pintunya guys. Yang tadi. Dari samping. Nah, setelah itu memutar sampai ke si taman. Kamar, kamar mandi. Baru yang kayu-kayu ini belakangnya ada tangga. Nah, sekarang kita coba ke dapurnya. Nah, dapurnya juga cukup besar. Jadi, dia tertutup seperti ini. Gak terlalu umum ya. Nah, disini ada pintu untuk ke samping. Jadi, kalau tadi itu ada pintu ke samping guys. Cuma memang biasanya ini kitchen gak dapet. Jadi, opsional. Hanya sampai sana aja. Nah, kitchennya ini ada satu jendela. Jadi, kalau kalian lagi masak ini bisa dibuka. Setelah itu disini si pintu kamar. Taman. Nah, tamannya juga masih lumayan besar. Nah, ini ada roster itu untuk service area guys. Nah, service area ini menyatu sama si kamar ART. Nah, ini dia. Ini kamar ART-nya. Jadi, di dalam ada kamar mandi. Kamar ART-nya sih masih oke lah. Nah, ini bentuk tamannya. Tadi kita masuk dari sini. Oke. Ini taman kalian mau bikin apa masih oke ya. Jadi, kalau mau ada perubahan bangunan juga masih boleh kok. Nah, sekarang gue ada di. Ini adalah tampak dari taman. Sekarang kita coba lihat ke kamar mandi. Nah, kamar mandinya seperti ini. Sudah ada water heater-nya. Ada shower-nya. Ada waste table. Sama ada toilet-nya. Nah, samping sini baru si langsung si kamar lantai satu. Ini bisa jadi kamar orang tua atau kamar tamu. Nah, baru deh. Ini tampak dining sama living room-nya. Kalau kalian berdiri dari taman. Nah, ini naik ke atas. Ini kalau kalian perhatikan di video. Kemungkinan nggak terbesar. Tapi, kalau di wujud aslinya. Ini tangga benar-benar lebar, guys. Nah, dia memutar sampai ke atas. Nah, si tangganya juga. Silingnya lumayan tinggi, guys. Sampai atas. Jadi, nggak pengap. Dan ada tiga daun light. Dia juga udah kasih kosan-kosan. Udah kasih. Apa yang namanya? Buat pegangan lah. Nah, ketika kalian naik. Ini tampaknya enak sih. Nah, dia kayak gini, guys. Jadi, kayak ada. Corridor gitu. Ini kamar. Kamar. Sama kamar. Itu ada tengah-tengah kamar mandi. Sekarang, coba kita ke sini dulu. Nah, ini adalah kamar anak pertama. Kamarnya lumayan besar. Ada dua jendela. Nah, dua jendela ini. Bukan balkon, guys. Tapi, buka tutup seperti ini. Yang menghadap ke si taman. Nah, satu lagi. Ini jendela juga. Masih buka tutup kayak gini. Dan juga menghadap ke taman. Nah, ini adalah tampak kamarnya. Jadi, memang kamar ini nggak ngotak. Karena ada tembok ini. Nah, setelah itu. Ini adalah. Sampingnya. Itu kamar mandi. Seperti ini. Dan layoutnya seperti biasa. Yang paling gue suka nih. Ini udah oke banget. Nah, sampingnya baru sih. Kamar anak lagi. Nah, ini anak kamar kedua. Kalau ini ngotak, guys. Dan dia juga nggak ada balkonnya. Jadi, ini buka tutup seperti itu aja. Ini juga tampaknya ke belakang. Jadi, udah bisa kita lihat semua kamar dapat jendela. Nah, setelah itu ini baru master bed. Jadi, master bed yang ini posisinya bener-bener depan-depanan sama si kamar yang pertama tadi. Nah, ini master bednya juga lumayan lurus. Ketika kalian masuk, disini ada tiga jendela. Ada pintu. Itu pintunya langsung menuju ke si balkon. Bentar. Seperti ini, guys. Nah, ini balkon. Sampingnya menuju. Wow. Gede banget ya. Jadi, ini dia punya. Dia kayak kasih satu area buat walking closet. Jadi, kalian bisa tahu lemari disini sama buat istri kalian nih, meja Ries. Ini enak banget sih spasenya lumayan besar. Nah, setelah itu, disini baru sih kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini dia terpisah dari si shower, rest of all, baru sih toiletnya. Seperti itu, guys. Nah, ini tadi master bed. Lihat, ini si balkon ke depan. Yang tadi, yang ada tampak ke depan, guys. Nah, ini kalau kalian lihat, disini sudah ada terbangun beberapa rumah. Dia juga oke ya. Kualitas bangunannya udah pakai batang merah. Terus, sudah ada kanopi kaca kayak gini, guys. Jadi, top banget. Nah, ini kalau kalian mau, boleh langsung kotak gue. Di nomor yang sudah gue cantumin. Ini menarik banget karena hanya keluar klaster, kalian langsung ketemu tol Bogor Selatan. Di mana lagi? Harganya ini hanya starting dari 3M-an aja. Dan ada beberapa unit yang diskon PPN. Pokoknya menarik banget lah buat kalian beli ini. Boleh langsung kontak gue di nomor yang sudah gue cantumin gitu. Oke, guys. Segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat kalian yang lagi cari rumah di Bogor. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi cari rumah di Bogor. Karena gue akan bantu sampai unitnya dapat. Oke, see you on the next video. Bye-bye.